Pemirsa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bangsa Indonesia untuk bangkit dari berbagai krisis. Salah satunya adalah krisis hukum yang berkeadilan dan berkeprimanusiaan. Mantan Ketua DPDRI periode 2014-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku seri ketiganya berisi beragam peristiwa ketidakadilan hukum yang dialaminya untuk menjadi inspirasi para penerus bangsa. Mantan Ketua DPDRI 2014-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Buku seri ketiga serial Eksaminasi Irman Gusman berjudul Menyebab Kebenaran Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman memberikan pandangan cara penegakan hukum yang menghalangi keadilan yang dialami oleh Irman Gusman. Buku tersebut menjelaskan beragam peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah Irman Gusman ditangkap KPK 16 September 2016. Jadi kami melakukan ini dalam rangka memberikan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya keadilan itu yang perlandasan kebenaran. Kasus Pak Irman itu harus menjadi titik berangkat kita untuk memahami bahwa penegakan hukum itu bisa menyimpang. Acara pertemuan daring yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam mengusung tema penegakan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sebagai warisan untuk generasi penerus. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Sugi Cahyadi, AI News, melaporkan.